selamat datang kembali di channel opi ratna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan meneruskan unboxing yang kemarin HP harga 900ribuan tapi dengan spek yang sangat sadis kita coba ya kita nyalain HPnya bentuk HPnya seperti ini belakangnya kita coba langsung ke aplikasi antutu Anda bisa lihat guys kesadisan HP dengan harga yang 900ribuan ini modelnya udah kekianian banget ya dengan harga yang murah kebetulan disini HP ini tidak bisa di verifikasi jadi kita langsung buka aja di perangkat ini untuk ini belum pakai sincar nih disini tertulis ya gaya jenis HP Android model m9 perangkat m9 papan atdown perangkat keras MTK 6595 Android 9,1 fi 32bit bukan 64bit ya ini 32bit tapi udah lumayan sesuai dengan harga kelasnya model CPU MTK mcu model CPU nya MTK 6595 penyaji Mali 400 MP resolusinya 2230 kali 10.000 10.000 10.000 10.000 1080 kamera belakang disini tertulis nih 8 Megapiksel dan 5500 ini nya ada RAM nya sesuai dengan di deskripsi 6 giga api abelnya 2 giga 9 2,39 karena apa kan ada ini bawaannya berarti 3 giga ya tapi totalnya 6 giga sistem penyimpanan atau ROMnya 128 giga tapi abelnya 92,71 karena udah dipotong apa aplikasi bawaan aplikasi sistem penyimpanan atau tani sudah tinggal ini model CPU udah tipe 64bit jadi 32 64bit juga kisaran gelombang 6.400 CPU 44 lebih informasi udah ini sesuai ya kamera belakangnya segini kamera depannya 3 mega 13 megapiksel jadi kamera 8 18 kamera kamera belakang 18 megapiksel 5 megapiksel dan 3 megapiksel kamera belakangnya kamera depannya 13 megapiksel kapasitas batu ini batu baterainya ini nih yang tidak sesuai dengan deskripsi di deskripsi 4800 ternyata cuma 1000 mAh gitu tapi kalau dipake main game ya lumayan cepet habis juga jadi mesti siap charger gitu ya nah ini udah tinggal kita uji fitur ya uji fiturnya disini ada baterai baterai udah tadi 1000 mAh ini uji sensor uji kita uji sensor LCD nya lcd nya bagus berubah-ubah ya jadi kita tidak menyesalah dengan beli harga 900 ribu dengan dengan spek yang seperti ini lumayan sudah lumayan buat gamer atau buat anak-anak yang masih sekolah yang ini uji multi sentuh ini multi sentuh kita sentuh ya coba ini lima lima lagi ternyata nggak bisa cuma ada lima jadi kita punya poin lima untuk layar sentuhnya untuk uji color barusan udah bagus uji LCD bagus juga tadi udah uji kecepatannya HMTL nya oh ini pasti pake browser lama ya waktunya kayaknya nggak cukup jadi cuma deskripsi segitu oh hasil kameranya ya mungkin coba yang di deskripsikan segitu kita kita coba kamera depan eh kamera belakang dengan detail-detailnya ya hasilnya mantap mantap guys lumayan dengan hasilnya lumayan ini dengan resolusi yang di bawahnya sekarang kita coba kamera depannya ya kita coba kamera depan ini hasilnya lumayan lumayan kan segitu aja guys mungkin video kali ini jangan lupa like dan subscribe mohon maaf kalau jika ada kekurangan next time kita kembali dengan hp-hp murah lainnya